Intro Saudara tepat pada hari ini selasa 12 Juli 2016 diselenggarakan kegiatan acara halal bihalal serta pelepasan calon jemaah haji di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dan acara tersebut diselenggarakan di lantai 3 gedung BP Batam Balirung Sari dan dihadiri oleh pegawai dari Badan Pengusahaan Batam serta pejabat Eselon 1, 2, 3, dan 4 berikut informasinya untuk Anda Badan Pengusahaan Batam melalui Badan Koordinasi Da'wah Islam BP Batam kembali menggelar acara halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah bagi karyawan dan karyawati BP Batam Kepala BP Batam Hatanto Rekso Diputro dalam sambutannya mengucapkan selamat Idul Fitri 1437 Hijriah dan ucapan selamat kepada jemaah calon haji karyawan BP Batam yang akan berangkat menuju Tanah Suci Mekah Ia berharap berakhirnya momen Ramadan mampu menjaga semangat nilai-nilai yang fitri Pada kesempatan yang sama Hatanto juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pimpinan terdahulu yang telah merintis pembangunan Batam hingga saat ini Menurutnya untuk membangun Batam perlu dukungan dan sinergitas dari semua pihak Terlihat keakraban diantara karyawan dengan pimpinan BP Batam keharmonisan diantara pimpinan BP Batam terdahulu dan sekarang serta disampaikan pimpinan terdahulu untuk saling mendukung kinerja BP Batam menjadi Batam yang lebih maju Acara tersebut dilaksanakan di Balai Rungsari, Gedung Bida dengan menghadirkan Ustadz Bahtiar Nasir sebagai pengisi tausia agama Ia berpesan kepada para pegawai BP Batam untuk senantiasa menjadikan ikhtiar sebagai amal ibadah jalan menuju keriduan ilahi Hadir mendampingi ketua, wakil kepala, pejabat eselon tingkat 1, 2, 3, dan 4 BP Batam beserta jajaran dan sebagai tamu undangan diantaranya pimpinan terdahulu BP Batam Mustafa Wijaya, Muhammad Nur Syafriyadi beserta istri Dewan Pengawas Kawasan Iman Santoso dan para tamu kehormatan lainnya Ini adalah hari dimana kita menelenggarakan halal-halal internal dengan juga sebetulnya mengundang beberapa pejabat lama dan konsepnya sebetulnya adalah bagaimana kita sekaligus pada saat yang berbahagia ini bisa mendorong satu perubahan dari sikap kerja para karyawan dari BP Batam Kita menyandang tanggung jawab yang sangat besar Karena banyak sekali yang institusi pusat maupun daerah, masyarakat yang berharap banyak tentang terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik Nah itu satu tanggung jawab yang sangat besar Oleh karena itu kuncinya terletak di sumber daya manusia yaitu para karyawan Semua baik dari paling bawah sampai paling atas mempunyai tanggung jawab yang sama Oleh karena itu harus mempunyai satu sikap menghadapi tanggung jawab ini secara bersama juga Dan diantara itu yang tadi sudah dibawakan oleh Pak Ustadz adalah bahwa membangun suatu etos kerja di suatu perusahaan atau organisasi yang besar itu semua berawal kepada bagaimana kita membangun etos berkeluarga Jadi dengan keluarga yang baik maka insya Allah akan kita bisa mendapatkan karyawan yang juga baik dan mampu menghadapi tantangan itu Jadi di acara kita ini telah hadir Bapak Mustafa yang adalah mantan kepala BP sebelum kami dan juga Pak Nur Pak Nur adalah salah satu deputi dari pimpinan yang lama Selain itu juga ada Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Pak Imam Santoso Dengan jajarannya hadir Dengan jumlah jamaah serasa Kalau calon hajinya ya ada kurang lebih 9 Ya ada kalau nggak salah 4 suami istri dengan 1 wanita Jadi kurang lebih 9 lah Kita doakan juga sekaligus semoga Semua selamat lahir batin Kemudian juga menjadi haji mabrur Insya Allah Amin Ya Ya jadi pertama tentunya di hari lebaran ini Minalaidin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin Dan acara ini cukup bagus Merupakan silaturahim Antara pengurus Dewi Batam Dengan karyawan dan juga dengan mantan pengurus Dewi Batam Sehingga acara ini juga menghadirkan pembicara yang saya kira cukup Inilah apa namanya Pas dan menarik bisa diterima oleh karyawan maaf benar semua Ya tentu sampaikan seperti Pak Ustadz sampaikan tadi Bahwa kita harus membangun Batam ini dimulai dari diri sendiri Keluarga dan tentunya nanti dengan BP Batam Ya saya kira tadi sangat apa Bagus sekali ya Kebiasaan ini halal-halal ini yang diisi dengan ceramah agama Yang sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari dan pekerjaan kita sehari-hari Ini memberikan satu semangat yang luar biasa Saya kira bagaimana kita menyikapi Tidak hanya dari pekerjaan tetapi juga sampai kepada bagaimana membina rumah tangga Bagaimana memanage rumah tangga dengan baik Dan tentunya ini berkaitan dengan pekerjaan kita Dan saya kira itu suatu pesan yang sangat mengenal dan sangat baik Mudah-mudahan kita dapat memaknai apa yang dipesankan oleh Ustadz Bashir tadi Dan mudah-mudahan juga Batam ini dapat lebih maju ke depan Dan diisi rohani kita Pekerjaan kita Dan sarana lainnya BP Batam Mengucapkan terima kasih yang sebesarnya karena telah diundang untuk mengikuti acara halal bihalal keluarga besar BP Batam Tahun ini dan sekaligus melepas jamaah calon haji dari BP Batam 2016 ini Saya sangat berbahagia Karena ini tradisi lama yang masih dilanjutkan oleh pimpinan yang baru Untuk melaksanakan halal bihalal dan sekaligus melepas jamaah calon haji BP Batam Berterima kasih diundang maka saya hari ini hadir bersama istri saya Untuk bertatap muka sekaligus berserahin saling maaf-maafkan antara kami dengan keluarga besar BP Batam Tentu selama kami memimpin BP Batam ini banyak kesalahan yang dilakukan Baiknya ucapan ataupun perbuatan dan tindakan yang mungkin saja menyinggung teman-teman di sini Kami mohon dimaafkan Makanya saya hadir untuk bertemu dengan pimpinan seluruh karyawan-karyawati BP Batam Selamat kepada BP Batam Banyak program yang akan disanakan dengan baik Di tahun ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik Dan sukses selalu Selamat kepada mereka yang ingin melaksanakan haji Mudah-mudahan nanti selamat sampai Dan selamat kembali Menjadi haji yang mabrur dan mabrur roh Insyaallah Sukses BP Batam Bila itu fiqh olidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamatkan zakat Jadi setelah sahadat, sholat, puasa, zakat, haji Jadi ya kegiatan keislaman, kegiatan kerohanian islamnya Kurang lengkap tanpa adanya kegiatan pengumpulan zakat infat sodakom Maksudnya rezis lah bukan zakat saja Karena zakat itu kan cuma tahun sekali Dan ada Ada Apa ada Hitungannya Kalau infat sodakom kan bisa Kapan saja Dan sekarang lagi ada adat Apa Zakat profesi namanya Yang hasil istihat ulama-ulama Dan itu tujuannya apa Membantu sodara-sodara kita yang Mbutuhkan Ya dalam waktu segera lah Secepat mungkin Insyaallah nanti kita akan bentuk Fungsinya yang menangani itu Nantinya kita atur lah sistemnya seperti apa Apanya Oke menurut saya oke Ya apa Sarannya apa ya Belum ketemu juga saya Mungkin ke depan nanti makannya sama-sama Barangkali ya Terus Musiknya jangan keras-keras gitu Itu Pagi hari ini Dengan judul Halal-Bhalal dan Pelepasan Calon Aja Mahaji Dari BP Batam Ini saya nilai sangat berarti Baik itu secara manajerial Maupun dari sisi keagamaan Kita baru menyelesaikan satu bulan Yang luar biasa Bulan yang penuh Mahfirah dan ampunan Itu bulan Ramadan Hari ini kita memperingati Atau merayakan hari kemenangan Hari kemenangan bagi Umat muslim Yang iman dan taqwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu hal disini Yang saya cermati adalah Adanya Pembinaan silaturahim Antara sesama Pegawai Karyawan Pimpinan Di lingkungan BP Batam Silaturahim Diwajibkan untuk terus dijaga Ini bagian dari Minanas Hubungan antar manusia dengan manusia Disambing kita di bulan Ramadan Juga telah menyelesaikan Hubungan Kita Yang sangat spesial Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Disana kita membangun Minan Allah Minan Allah Kita membangun Minan Allahnya Dan tidak melupakan Minanasnya Dan silaturahim ini Juga dalam konteks Bagaimana kita menjaga Ukwah Islamia Di antara Seluruh Jajaran di BP Batam Harapan saya adalah Bahwa Apa yang telah kita alami Bersama Apa yang telah kita Terima Ya arahan-arahan Dari pimpinan Ini dapat Menyemangati Kita sekalian Untuk Terus mengabdi Pada bangsa negara Khususnya di BP Batam Untuk menuju Suatu kemenangan Untuk menuju Suatu kesejahteraan Baik Kesejahteraan Bangsa dan negara Maupun kesejahteraan Individu Seluruh Karyawan Pimpinan Di BP Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bakhtiar Nasir Hadir di acara Halal bihalal Dan pelepasan Jamaah haji Di BP Batam Atas undangan Dari BP Batam Sungguh Sangat Berbahagia Dan Prioritas buat saya Walau saya baru Sampai dari Kota Padang Langsung ke sini Kenapa Karena Di kepengurusan baru Khususnya Di bawah pimpinan Pak Atanto Dan Deputi-deputinya Saya berharap Akan Ada perubahan-perubahan besar Dan ini akan menjadi Etalase Indonesia Di perbatasan Asia Tenggara Dan Menjadikan Pulau Batam Bukan hanya Bebas Perdagangan Dan Bebas Investasi Tetapi Ini akan menjadi Sesuatu yang Dilihat di dunia Bahwa BP Batam Yang punya Halaman belakang Yang bernama Indonesia Adalah Sebuah ruang depan Karenanya Setiap Insan-insan Di BP Batam Diharapkan Setelah halal-halal ini Menjadi Pribadi-pribadi Yang baru Dan melakukan Perubahan-perubahan besar Dan tadi Saya katakan Di dalam acara ini Definisikan dulu Apa tujuan hidup Kalau tujuan hidupnya Masih belum jelas Masuk ke dunia Pekerjaan pun Menjadi tidak jelas Saya berharap Mereka bisa Masuk surga Sekeluarga Dan bisa Menjadikan BP Batam Sebagai jembatan Mereka Masuk surga Semuanya Sehingga Integritas Keimanan Integritas Ketakwaan Mereka Lakukan disini Dan diantara Yang penting Untuk saya Sampaikan Juga adalah Pembangunan manusia Di Batam Khususnya Dari sisi Pendidikan Dan kesehatan Saya Baktir Nasir Juga berniat Untuk membawa Investor Yang bisa Mendatangkan Bukan Sekedar Investasi Bisnis Tetapi juga Grant Bantuan-bantuan Internasional Untuk pengembangan Pendidikan Khususnya Pendidikan Islam Karena mayoritas Penduduknya Disini adalah Muslim Dan mudah-mudahan Allah mudahkan Jalan ini Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan saudara Telah kita ikuti Liputan mengenai Halal-Bihalal Serta Pelepasan Calon Jemaah Haji Di lingkungan Badan Pengusahaan Batam Semoga dengan Diselenggarakannya Halal-Bihalal ini Dapat terus Menjalin silaturahmi Antara pejabat Serta pegawai Di lingkungan Badan Pengusahaan Batam Dan demikian Info Humas BP Batam Terima kasih Selamat menikmati